Seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi saat akan bertransaksi di desa Teratakbuluh, Gampar Riau. Bersama tersangka berinisial MW, polisi menyita 44 paket sabu-sabu siap edar. Penangkapan tersangka di permukiman padat memicu perhatian warga sekitar. Warga sengaja datang ke lokasi untuk melihat langsung. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Barang telarang itu didapat tersangka dari temannya di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah diburu petugas. Berhasil mengamankan satu orang, diduga adalah pengedar narkotika jenis sabu-sabu dengan inisial M. Yang mana tersangka ini biasanya mengendarkan narkotika jenis sabu-sabu ini di wilayah Teratakbuluh. Jadi tadi kita lakukan penggeledahan didampingi dengan RT setempat. Kita temukan ada satu kotak warna hitam yang isinya ada sekitar 44 paket narkotika yang sudah siap untuk dijual. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polsek Siahulu dan dikenai pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemain tua tunang Mereka tahu dia Mereka tahu dia Masa